Intro Yaaaij Siap dong Nah. Ini makin mirip gue sama dia nih tuh. Tapi kamu yang benar sekarang ini harus udah bisa jadi host. Kalau kamu udah jadi host. Aku, Kama, Matias, kita ber-3, ber-4 bagus, iya, kita polen. Hah? 1, 2, 3, kan ada Nagita selagi ber-4. Oh iya, ini enggak? Hah, oh iya. Uuh, kuat gue. Sen, kemarin mukanya mau pensiun. Makanya lu pensiun dong. Orang mau nikah, butuh biaya, tenda Pak Haji Mansur belum kebayar. Diesel apa, belum kebayar semua. Oke, siapa yang akan aku undang hari ini? Siapa? Sayang, eh sayang. Tias, siapa yang aku harus undang di acara Okebos hari ini? Enggak tahu. Kamu gak tahu? Kamu pengen undang siapa? Kamu gak tahu? Gak tahu aku. Kamu gak tahu? I don't know. Terus siapa yang tahu kalau begitu? Saya malas undang orang ini. Kenapa? Kenapa? Orang ini paling iseng si Indonesia. Ah bos, ingat, program Okebos sampai pernah Mona Ratu Liu dan bintang tamu yang lain mengungkapkan Rasa nyaman dan seneng ya? Iya. Tapi aku gak mau ketemu dia. Nanti aku dikerjain sama dia. Kenapa? Kenapa? Emang kenapa orangnya suka nyisengin orang? Selama aku nonton. Nih, namanya Alfian Bustami tahu gak? Enggak. Enggak tahu. Yaudah lah. Ini orang paling terisang saya Indonesia. Kita panggilkan Alfian Syah Bustami. Apa bapaknya dong? 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 Nggak duduk loh. Eh, parah lu. Eh, ini gak ada bumbunya. Parah ganti-ganti nama orang. Itu bukan Alfian Syah Bustami. Siapa dia? Kita juga kenal. Nama aslinya. Eh, emak lu pada pergi. Itu mau jalan pada nggak dikancingin baju. Kalo mau begitu ngaca. Ini mah jarang ngaca nih. Paling udah gampang. Gampang. Bagian orang belum disuruh duduk. Udah main duduk aja sih. Nggak dinam tamu di sini. Ini apa? Udah megang-megang buah. Buat apa? Daripada gue megang lo. Ini nggak boleh. Ini adalah. Apa? Orang terhebat. Komedian yang mungkin bisa menjadi legend. Alfian. Alfiansyah. Jangan ada hari ini yang panggil nama Komeng. Hah? Kenapa? Semua harus panggil. Mas Alfiansyah. Barusan mau. Belum. Seandainya ada yang bilang nama Komeng. Kita denda. Makan buah mangga asem. Makan mangga asem. Makan mangga asem. Kirakan duduk. Temuk tangan untuk Mang Komeng. Eh? Eh? Gak boleh. Salah gue. Ya Allah. Salah gue. Ayo. Akan. Bukan-bukan. Ya. Makan. Oh iya supaya ini tidak ini. Bapak-bapak makan pakai. Pakai tangan boleh kan. Boleh. Depan pakai kacuan susah. Iya juga. Udah pakai tangan aja kan gue. Makanya. Manggilnya awas. Ya. Sama bapak ini siapa? Apanya? Sama bapak ini siapa? Nama saya tahu dong. Ini kan senior saya yang paling saya kagumi. Ya. Alfiansyah Bustami. Kamu tahu nggak? Ini panggil apa? Enggak. Kamu tahu nggak namanya siapa? Tahu Pak Alfiansyah. Nah tapi orang kenalnya siapa? Bustami. Ya orang kenalnya siapa? Orang tahunya. Pak Alfiansyah. Bustami bapak gue. Yang tahu kalau nonton di Uhui panggilnya siapa itu? Komeng. Maksa loh. Makan. Makan. Sudah cuci tangan ya. Ya. Kalau. Ya sama memang. Tapi akhirnya dipanggil. Dipanggil. Komeng. Saya sendiri. Saya sendiri dong. Eh. Tunggu dulu nih. Makan. Saya sendiri. Eh. Ada yang ngambilin bodi api nih. Eh. Apaan? Ini handphone gue nggak ada nih. Ada yang ngambil nih. Ini handphone gue nih ada yang ngambil nih. Ini handphone gue nih ada yang ngambil nih. Ya ada. Aneh handphone gue nih. Pak saya baru datang loh Pak. Ini pasti ngambil handphone gue nih. Ini jahil banget nih orang nih. Di sini gue taruh handphone. Saya baru datang Pak. Kemana pakai jadinya? Ini ada yang panik. Kenapa? Ini handphone gue nih diambil nih sama lo nih pasti nih Pak. Dimas lu ambilin loh. Kenapa lagi sih? Ah. Baru mulai. Siapa ya? Kenapa sih? Apa? Hah? Ini baru sekali nih. Shooting tuh nggak usah mengikiran harta benda. Kan mana ada. Mas shooting gue handphone. Iya di handphone kan di dalamnya ada foto-foto sama chat-chat dong. Ini kalau bisa diambil bahaya ini. Kalau soal fotonya nggak apa-apa. Chatnya itu buat rumah. Bukan bukan chat ini loh bro. Chat goblok. Bukan chat rumah. Selamat datang untuk Bang Alfian. Selamat. Jomeng. Ini. Gue ah. Ini Bang Komeng ini jahil banget. Ini ntar gue. Tadi ini kan ini serius. Ini Bang Komeng ini pernah jahil banget. Katanya pernah nyuruh Bang Kiwil. Kiwil Pelawak. Suruh ke Bali nyusul. Padahal Bang Komengnya dari Jakarta. Tidak bener. Bukan. Bukan saya. Tidak apa dong. Ya Kiwilnya aja ngaksono. Tidak ya. Ini siapa? Kiwil bisa ke Jakarta. Ke Bali gara-gara siapa? Ditelepon ceritanya. Gara-gara dia. Nah ceritanya bagaimana? Nelpon. Siapa nya? Si Kiwilnya. Kiwilnya nelpon. Nelpon ke? Nelpon orang tuanya kalau dia mau ke Bali. Loh terus hubungannya sama. Ah Bang Alfian namanya. Kakok lah. Kakok ya pak. Jadi gimana ceritanya dulu? Bang Kiwil pernah dikerjain apa bagaimana? Si Kiwil. Kiwil. Kiwil itu. Ya. Syuting di Surabaya. Kepon saya. Nunggu ini. Keponnya apa bilangnya? Hah? Katanya. Kok main lagi di Bali ya? Kayak gitu. Karena waktu itu dia tau. Saya waktu itu dapet. Zaman dulu cuma sertifikat. Kayak orang beli tanah. Oh. Lalu ini memang cikap. Makasih. Nggak ada pialanya. Nggak ada pialanya. Terus. Dapet ini tiket. Urusan mana? Pergi pulang. Ke Bali. Kalau pulang pergi. Pulang dulu dong. Jadi pergi pulang. Iya. Bener. Bener juga. Orang pergi dulu. Baru pulang. Baru pulang. Pulang? Pergi. Lah nggak kesana. Langkahnya. Langkahnya. Lama-lama si Kiwil ini ke Bali nggak sih sebenernya dia ini? Kenapa dia bisa ke Bali? Karena dia tau saya mendapatkan tiket ke Bali. Nah si yang jual tiket ini. Hmm. Pakai iya. Eh. Yang kesana siapa? Siapa? Kiwil. Kiwil. Yang ngapain juga dibahas sih. Lagi yang ngapain dibahas itu. Oke. Enggak. Wah bener ya. Tadi gue tuh. Itu kalau kita mau bintang tamu nggak boleh begitu. Iya dong. Saya kan tamu. Iya. Tamu adalah raja. Raja adalah? Raja tamu. Bentar. Beli bintang tamu raja. Eh kok nyebut? Eh. Gak terkena lu. Gak terkena. Gak terkena. Gak terkena. Eh jatuh. Lo makan lo Dimas. Yang di bawah, yang di bawah nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini gue kasih hadiah. Bang O. Gak apaan? Bang. Gak apaan? Coba tuh abang mau cerita soal kotak. Ini handphone gue kan lo ambil kan? Ini dari dia yang ngasih. Bener nih. Lah saya dari sini nih. Udah kasih ini. Bener nih. Ini dia nih. Tuh punya bang Komeng ya itu. Eh makan dulu. Makan makan. Punya saya di celana dong masih di kotak. Eh Tias dong. Tias bisa ngebedain. Nama aslinya siapa Tias? Tias. Komeng. Kompor. Oh kalau kompor dua loh. Bang Bang. Ada yang mau diceritain nggak sama kotak ini? Apa ya? Ini kotak rahasia. Ini soal si Kiwil belum selesai. Belum kita ceritain soal kotak. Tau nih kan. Jadi nggak bakal selesai sampai tahun depan. Ini urusan si Kiwil nggak kelakang. Oh ketewa. Bang Kiwil boleh. Boleh dong dibuka kotaknya. Eh Bang Kiwil. Eh Bang Kiwil. Dua. Dua. Bang Kiwil. Dua loh. Ini nih. Satu. Ini nih. Ini aja. Lu milihnya yang kuning lu. Lu orang partai kali. Nih buka dulu nih hadiah nih. Bukan dulu nih bukannya. Buat Bang Alfian. Iya ini dibuka nggak dibuka-buka itu. Apaan nih? Pancingan. Coba lihat apaan. Ya pancingan. Nah itu pancingan. Apa yang ada di benak Bang Alfian saat... Ngelihat pancingan. Ngelihat pancingan. Ngelihat pancingan. Apa kira-kira. Saya ingat. Harus satu lagi nih. Ada satu lagi tuh. Oh dibuka dibuka dibuka. Berangkat nih kotanya suruh dibuka. Bukanya begini aja. Oh diunjukin. Dibalik aja diunjukin. Nah. Pak Haji yang sering belanja. Pak Haji. Pak Haji jajan. Please deh. Pak Haji Jojon. Ini inget nggak kenangan-kenangannya. Ini kita sebut Bang Komeng dulu nggak apa-apa ya ini lagi. Bang Komeng inget nggak apa nih kenang-kenangan ini. Lu bilang aja nggak bisa bilang alfianca. Bang Komeng. Bang Komeng, 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 Komeng. Makan yang banyak. Dia sama lapar. Oh asem, lu asem. Bang asem. Emang asem banget. Emang asem banget. Sek minitah kalau besok-besok. Kalau mau belanja beli mangga. Wah eh sih. Sedih mau sedih. Hah? Sedih nggak hidup udah nggak usah sedih. Ini orang udah pada piras-pirus ini sekarang. Tambah sedih lagi. Iya. Pak Haji Jojon. Pak Haji Jojon. Pak Haji Jojon. Mau cerita yang mana nih? Yang mana aja selama. Yang indah-indah. Yang... Bang Komeng inget banget. Selama itu tadi pancingan apaan tuh. Ada cerita apaan. Ada cerita apaan. Pak Haji Jojon hobinya mancing. Bener. Iya. Lalu punya kapal gede. Hmm. Jadi waktu itu ada cerita nih. Katanya Bang Komeng diminta. Mau ketemuan sama Pak Haji Jojon almarhum. Tapi belum sempet ketemu. 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 Ketemu sobat. Ketemu. Waktu itu lagi saya syuting ILK. Saya bercanda gini nih. Ameh. 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 Ameh Amerika. Bukan. Ameh. 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 Iya. Carta. Ket kalau saya bisa main. Pnaha saja mãeh. Rumahnya dua-duanya syuting. Rumahnya dipinjam ya p!! Ameh. rumahnya dipinjam. Itu buat syuting.. Dengokan poncak. Nah itu dia. Sebenernya dia tau kalo saya itu dapet penghargaan.. Ini jadi cerita yang mana sih wynn environment. Is squishy prone. musiknya aja cuma setengah bukan gara-gara tadi bang gomeng kita tanya dia jauh-jauh setengah-setengah sama musik dibalas dia kasih musik setengah makanya nanyanya jangan soal itu kayak gue nih bang saya ini kan bentar lagi insyaallah mau menikah udah dapet jodoh pengen rumah tangga kayak bang komeng nih bang komeng rumah tangganya berapa lama sama istri kok nanyain berapa lama ya ya kalo bisa sampe meninggal sampe lu masuk penjara lagi sekarang udah berapa lama nah itu baru pertanyaan udah berapa lama gitu iya sekarang saya nih nih sedih nih sedih nih itu saya nikah saya lagi syuting bapaknya pacar saya meninggal bapaknya bahkan kan belum-belum nikah berarti calon mertua calon mertua udah meninggal meninggal jadi ditepon masyul kenal ya masyul tau yang di tipi sebelah yang ke bawah jeruk tipi utuh iya tipi iya meng lo tumit dimanjel lo biasa ketepesan ga pegu lagu katanya gitu terus masyul ninggal dia sebelum ninggal apa pesennya pesen ke toko meng iya pesen apa ga kesanya sayangnya kan di Jakarta iya apa yang dia sampaikan dia pesen katanya nasi goreng 2 suruh nikah nikahin suruh nikah putrinya iya tapi sanggup melakukan itu itulah dia makanya saya berdiam saja di tangga tipi utri jadi saya dikasih lah tiket pakai i berangkat saya teman masyulnya udah lo berangkat senang terus saya kesana kotanya kota malang sampe menikah kan akhirnya menikah bang kome iya ga langsung saya ngelawat saya ngelawat iya 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 man abisnya lawat kan abis itu kan udah ngelawat nih nikah nikah 19 19 nikah di depan jenazah nikahnya dimana di depan angkot di depan angkot oh jadi bang kome nikahnya sama istri itu di depan jenazah ya bapak jenazah oh iya engga bapaknya istri iya itu kan abis itu kan bang kome menikah abis itu kan bang kome menikah abis itu kan bang kome menikah abis itu bang kome bisa punya anak katanya nunggunya lumayan lama tuh bang beneran ga sepuluh tahun sampe akhirnya dapet kembar tiga kembar tiga sebenernya udah ada waktu itu abis nikah udah hamil hamil dua kali dua kali keguguran keguguran ya karena istri saya itu pagi kerja sore ngajar karambol karambol karate karate karambol begini bang foto siapa tuh foto siapa tuh di belakang tuh nah itu anak saya yang dua keguguran akhirnya mendapatkan ini alhamdulillah iya setelah berapa lama setelah dia pergi dari kantornya iya iya setelah berapa lama oh sananya berarti 6 tahun ini namanya bagus ganteng cantik iya itu yang namanya bukan saya siapa dokter oh dokter ini anaknya ganteng nih kan suka di ini di universitas apa usb 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 bukan universitas usb bukan universitas usb bukan universitas dokternya ini secara kesempat di duolet pak itu bukan warna untuk di duolet itu bukan itu yang obat batuk bukan itu laser laser ini perutnya gini nih iya dokternya bilang oh ini si ganteng ini si bagus ini si cantik akhirnya saya ikutin deh katanya dokternya tapi juga ini ada berita tahun 2016 berita duka Oh, risol nanti. Berita duka. Ini ada berita duka, 2016 Bang Komeng kehilangan Caca. Satu-satunya Putri. Ya, Putri. Ya sebenernya nggak satu-satunya. Kan tadi udah dua ya kebetulan. Ya maksudnya kehilangan Caca Putri yang sebelum Caca pergi itu katanya ada satu kenangan atau pesan khusus buat papanya. Ingat nggak Bang Komeng? Ya dia pesan. Tolong bayarin listrik, air. Jangan seneng. Bang, kita sedih loh. Kita sedih. Kalau nggak ada saya siapa yang bayarin listrik? Mungkin Bang Komeng bisa bercanda. Saya nggak suka bercanda, saya suka mie goreng. Kalau setelah ini pasti. Saya punya sesuatu buat bapak. Pak silahkan dibuka. Dibuka. Ini gimana? Itu ditutup lagi bang? Itu ditutup lagi? Itu apaan? Ya coba diceritain. Bukan diceritain. Ini dilihat dulu. Oh iya. Ini adalah. Bukan itu. Bukan! Bukan ini. Nih. 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 Nih ambil dari mana lo? Nambah itu apa? Bak, kasih lihat Vick. Apaan sih Vick? Ini Bang Komeng kayaknya mau ngomong berat nih. Kaget. Jeng jeng. Ih. Jam. Ini apa? Coba diceritakan ini. Ya karena lo udah tau ini apa. Adalah. Kado ulang tahun. Untuk Bang Komeng. Ini adalah pemberian terakhir dari Caca sebelum. Meninggal. Jadi masih. Itu berharga banget buat Bang Komeng. Saya ga berani pake ya. Ga berani pake? Ga pernah saya pake. Dia tau deh. Saya suka. Ga ngumpulin. Jam. Jam tangan, jam dinding, jam hari, jam miun. Jam red. Jam red ga. Tapi ini. Ngga. Ini lo ngapain. Ini kan punya. Saya udah taruh ini. Saya ga. Buarin ini. Oh. Oh ini ya. Ini. Ini ya Bang. Iya. Ini saya ga ikut. Ngga ikut waktu. Saya di rumah sama ibunya. Dia pergi sama abangnya. Makanya dia ga ngerti abangnya. Karena seumuran kan. Saya aja main di rumah sama kakak yang pertama. Jalan macet. Sampai pulang juga ada di pangkuan. Itu abangnya setiap malam bangun. Karena meninggal di pangkuan. Ini kenangan apa sih Bang Komeng? Sama kakak. Dia itu anak yang seperti apa. Paling deket sama Bang Komeng tuh. Lagi momen-momen apa yang ga pernah dilupain. Manjang itu anaknya. Iya. Iya karena cewek kali ya. Menjak. Saya kan cowok ya. Apa aja main saya. Jadi deket banget sama Bang Komeng. Jadi. Yang nangis bukan cuma saya. Tapi ya bos. Dan Tia semuanya. Daimas juga biar tau. Bahwa Bang Komeng ini juga ada prestasi yang paling membanggakan. Dan kita semua pasti tidak pernah tau. Ternyata beliau ini adalah. Seorang. Timsar. Ya. Kok timsar itu? Timpukin. Timsar jana. Orang yang pernah lulus di T1. Sajananya. Ya ga kuat. Pokoknya ga lo. Itu jenis biasa aja pak. Tapi kadang ada. Aku timsar. Ya Allah. Apa sih? Ada rambutan. Bang. Dapet dari mana. Tadi ga ada. Tadi ga ada. Lu mau ngerjain gue lu ya? Tadi sih. Ga ada tadi. Gak ada cepet banget ya. Tadi. Gak ada. Tapi begini-begini Bang Komeng ini sayang banget sama ibunya. Makanya dia berusaha untuk jadi sarjana di tahun 2018. Di usia ke-48 tahun. Itu hadiah untuk ibunya. Tuh. Tapi ga ada. Ibu saya ga bisa ngelian. He? Ibu saya ga bisa ngelian. Ibu saya udah meninggal. Dulu ah. Ternyata apa bang? Teknik, manajemen kah? Atau ekonomikal? Ekonomi. Tapi diselesaikan dalam berapa lama nih? S1 nya? S1 setahun saya ga... Jadi... Setahun? Setahun? Ya saya... Kan waktu itu pernah kuliah di ekonomi. Jadi mengejar ketertinggalan aja. Lanjut lagi lanjut lagi. Berapa SKS waktu itu? SKS waktu itu di TV... Trans TV? Saya amaran. Saatnya kita sahur. SKS! Saatnya kita sahur! Itu beda maksudnya. Bos, bos. Sekarang kita mau undang dosennya Bang Komeng. Jadi dia ini... Siapa tuh? Siapa ya? Eh... Anak saya meninggal saya ga syuting. Enggak. Terus sama sekolah ini yang ga syuting-syuting. Enggak, yang mana dulu ini ceritanya. Jadi... Dua kali. Ini ceritanya yang mana dulu nih. Ini 2 kali. Ini 2 kali. Ini 2 kali. Jadi sekarang kita panggil apa dosen pemimbingnya ya? Gini, gini, gini. Kita panggil dosen pemimbingnya aja lah. Ya, kita panggil langsung ya. Ini adalah dosen pemimbing... Yang tahu benar perjalanan Bang Komeng menuju sarjana. Betul. Iya. Kita akan panggil kan. Ini dia. Pak dosen pemimbing Bang Komeng. Silahkan masuk. Terima kasih. Apa kabar, Pak dosen? Baik, Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ini Pak dosen. Pimpinannya juga Pak dosen. Ini mah Kang Rujak yang di pinggir jurang. Dosen, Pak. Anda itu ga ngakui saya sebagai dosen pemimbing Anda. Apa yang Bapak ingat sewaktu lagi masih pengajar seorang mahasiswa seperti itu? Bapak masuk aja lagunya cucuknya segudang. Ini dosen. Ini biarin aja. Ini mahasiswa kurang ajar dia doang ini. Gak dong. Pak hormatnya sama sekali sama dosennya sendiri. Ini dosen lho. Woy, dengerin saya ngomong. Ini boleh saya duduk nggak? Boleh duduk, Pak. Boleh, gak apa-apa duduk. Kasian. Silahkan duduk, Pak dosen. Terima kasih. Eh, kok gitu? Pak dosen. Pak dosen di sini duduknya, Pak. Pak. Pak dosen di sini. Di sini aja, Pak. Lu jangan ditarik, Pak. Lu jangan ditarik panggungnya. Ini senior. Lu tarik, lu jadi jualan odading ntar. Eh, sebentar. Tapi enakan di sana ya Pak dosen. Maaf, enakan di situ. Enakan di situ ya Pak dosen. Soalnya Binteng tamu kan di sini. Jadi Bapak ini ngajarnya bukan di UGM. Oh, ngajarnya di mana? UGD. Oh, rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa? Hah? Saya itu lulusan Udayana. Oh, di Bali. Tapi enggak selesai. Jadi? Karena enggak ada duit. Kata Bapak saya Udayana, enggak usah kuliah lagi. Oh. Kan dosen. Waktu ngajarin Bang Komeng, duduknya waktu di kelas dia di mana? Nah, sebelah mana iya? Dia itu senang duduknya di belakang. Betul. Di sebelah siapa? Di sebelahnya Rudy Sipit. Rudy Sipit. Iya. Iya, selalu nanti saya bimbing juga. Iya. Nanti saya bimbing ke hati saya. Waduh. Kita bakalan bongkar. Karena Pak dosen ini tahu bagaimana perjuangannya seorang Alfiansah. Iya. Iya. Ayo, apa-apa? Lalu, di lu. Ayo, dong. Oh, Pak dosen mau coba. Kaya nanti. Pak dosen mau coba. Bukan jangkali. Lu aja. Ini pak saya contohin. Set. Jangan kemampu. Tampai lagi bos. Jangan kemampu. Tampai lagi bos. Tampai lagi. Tampai lagi. Tampai lagi. Tampai lagi. Tampai lagi. Tampai lagi. Kembali lagi bos. Tampai lagi. Ini luka tadi, kata Demi. Bang omeng. Kayaknya ada yang mau dibicarakan. Iya, dia kembali itu. Nggak. Udah selesai. Udah selesai. Ini udah bakalan. Udah lewat. Udah gak ng headset. Ke balai lagi. Sekarang di hadapan di sebelah itu ada pak dosen. Apa yang mau disampaikan dan terima kasih? Apa yang mau disampaikan ya? Apa untuk pak dosen? Apa yang mau disampaikan gua sudah nyampe. tapi saya pengen nanya sama pak dosen, pak dosen dulu kan ada katanya bang komeng ini punya grup diamur ya kenapa bubar? apa karena berantem sama yang namanya jarwo kuat ya? diamur itu gak bubar? tapi? ya enggak masih ada tapi yang bubar siapanya? ya karena bapak-bapak ini manggilnya cuma atu-atu jadi pak manggilnya sendiri, dia manggil pak jarwo sendiri oh sebenernya masih ada kalau manggil satu grup penyibukan masing-masing waktu itu jadi setiap personal diamur itu sibuk dengan masing-masing ya jadi sebenernya gak bubar tapi inget gak bang komeng dulu pak jarwo bilang waktu pak jarwo pernah visit kesini ya dia bilang bubarnya diamur ini karena bang kaomeng oh iya, karena orang pasir dong udah deh sekarang main di tv masing-masing yang nyuruh bubar jadi bubar dong? karena tv udah jarang manggil grup ada sekali manggil grup grup musik nah iya tuh 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 yang papa jarwo yang mana? yang kiri udah meninggal semua tuh tinggal saya sendiri aja yang mana? tinggal saya sendiri terus tiga-tiga yang mana? yang mana? yang mana? gak, pak komeng yang sebelah sana dong saya pak komeng yang ada kawan? iya yang sebelah sana kan? ini udah meninggal semua tapi masih inget sama namanya masih inget dari kiri ini sekarang udah punya gelar semua nih iya yang ini dulu deh yang kiri Rudy Sipit yang Rudy Sipit gelarnya sama ALM apa itu? almarhum yang juga jarwo agak almarhum ngomong almarhum yang masih hidup jangan di sini enggak yang ini yang sebelah kanan yang palingan ANJ apa itu? orang masih hidup semuanya kok ini masih hidup semua kan? masih hidup iya bubar ya kenapa? inget gak jarwo kuat waktu ke oh iya enggak 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 waktu itu pak jarwo gue sudah ada disini iya tapi tapi gue gak cerita tentang bubar atau enggaknya enggak 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 kita nanya kita nanya kenapa bang? oh di amor udah gak ada iya semua gara-gara si komeng si komeng kita jadi begini enggak yang begini ya Allah ini pak jarwo kalau begitu kita ada yang enggak deh memang itu ini tahar provokasi Coba diceritain nih, sama pak Jarwo ceritain bagaimana nih kondisi sebenernya Sebenernya apa? Gak sebenernya gak ada apa-apa karena sibuk pasing-pasing aja waktu itu Bener, yakin Jadi ya kita udah, jadi Katanya ada yang ngeganjel apa yang diungkapin sama Tomeng Enggak ada apa-apa, Raffi, ada apa-apa dia Semuanya baik-baik aja Oh ungkep ya? Begitu Malah sekarang kita ingin bersatu lagi, ingin supaya dia mau hidup lagi Jadi foto apa itu? Semua tuh masing-masing punya bagian Oh Pak Jarwo tuh tadinya bukan penembak Oh tadinya apa dia? Dia Kang Cukur, ya paman Saya tuh penembak Penembak Akhirnya Pak Jarwo Gak gini dah, gini aja dah Akhirnya sampe ke Bali Pak Jarwo ini Ya, sama Bang Kiwil Karena dicangkain saya kesono Itu kan ceritanya Kiwil, beda Gak gini dah Gak gini dah Bagaimana nih kalo Pak Jarwo sendiri sebenernya sama Bang Komeng kangen gak sama temen-temen yang lain Kita akan Anggi lagi ya Kangen gak? Saya sering Reuda Reuni Reuni kan perempuan Kita akan panggilin ini dia Pendiri dari Diamo Hei 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 Kok kapan sih? Kucok saya nih Hei 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 Kan dia Hei Pake Jim Hei Hei Pamanu Hei Kapa? Sama lu, Bapak lu Hei Hei Ya itu rambutan Hei Sama aja lu, Bapak lu Hei Ganteng sama si Bagus Hei Ini bagaimana malah Marek begini-begini Ini pendiri diamur Rudi sipit kalau wajahnya kaya dia bersyukur banget ini. Ini. Ini duduk sini dong. Pada takut pada kabur. Katanya ini adalah sosok yang sangat ditakuti oleh Bang Komen. Oh bisa? Dia makan rambutan. Eh mana ada pelawak grogi. Sini. Pelawak grogi. Jadi yang bisa membalas ke jahilan komeng ya ini anaknya ini. Yang namanya ganteng, ganteng. Bagus. Yang kurang ganteng. Nih. Lucu loh. Lucu nih. Lucu. Rasain lu. Ini berarti bagus sama ganteng panggilnya babak sama gagak. Oh bagus ganteng. Ini orang katanya jahil banget. Pernah dijahilin gak kalian berdua nih sama orang? Oh pernah tapi gak bisa. Oh gak bisa. Karena apa? Karena udah tau seno. Oh triknya. Ini selalu ngerjain. Jangan-jangan ngambil triknya dari bapak. Kalian pernah ngerjain apa? Bang ini apa? Ayah, bapak, ngkong. Babe. Babe. Ngerjain apa ke babe? Jadi ada kopi. Ada kopi. Nah terus aku taruh mobil-mobilan. Kopinya. Terus? Gampang apa gak enak kalau kelihatan saya taruh meja. Ya justru ntar kalau yang bersihin gak tau jadi busuk bau ntar. Siapa yang ngomong lho? Nih. Ngerjain apa? Ngerjain apa? Ya lo liat aja sekarang dia kicep begitu. Gak ada suaranya. Kenapa? Kenapa takut sama? Dia itu paling sayang sama anaknya ini. Tapi harus bangga lo liat bapak kamu wajahnya kayak siapa? Ari Lasso. Pak buca apa? Ari Lasso ini mah bukan Ari Lasso ini. Apa-apa? Apa Gus? Bukan Ari Lasso. Apa? Ari Kemis. Oh. これ. Gisenangin sama Pak Gus nih sosok dari seorang ayah nih. Oke membalik... Boh, untuk saiang. Mau kemana? Mau kemana bang mau kemana bang? Oh. Agus makan rambutan bang. Kamu lagi 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 syuting. Lagi syuting. 哪裡 sei anak didatina orang nih. Lagi syuting. Barul lah. Seenak-enaknya ada lagi syuting. mobil-mobil bapaknya dijual aku gak laku aku gimana ceritanya gua warga pasaran lagi gimana ceritanya jadi kan dulu ini punya mobil nih nah dulu mobilnya tuh ada sunroofnya nah punya aku gak ada udah aku jual kamu jual harganya gak bilang bilang lu jual aja ngomongnya gimana gak ngomong terus dia tau diem-diem aja ya diem aja gak marah gak marah aku kaget tapi babas sama Daga bangga dong punya babes eh gua habis robek tadi kan saya nanya ini robek iya yaudah robek itu kan gak tiap robek udah saya nanya mede ini robek iya tadi sih udah di okein pak ini robek lagi yang dimas lagi yang dimas saya nanya ini robek iya yaudah saya gak serah dong pak harusnya dia bilang jangan jangan kalau ditanya coba ini robek ini robek jangan nah iya masuk masuk habis ini kita akan tanya dari hati yang paling terdalam yang baba dan gaga gimana sosok seorang komeng kalau dirumah oke sup balik dong kayak gua ayo cimin lu disini biar empuk mau tau gimana keseharian papaku jungkit balik jangan kemana-mana gimana mau tau keseharian papaku jungkit balik jangan kemana jungkit balik jungkit balik denger mau tau keseharian papaku jungkit balik jungkit balik bulat balik bulat balik keamanan kampung kenapa sih bang komeng kalau deket anak kamar ini suka salah tingkah begitu kenapa gitu ya jauh kaget ya tadi ya kaget kaget ya kedatengan mereka yang jemput siapa yang jemput siapa oh nopak dosen jadi masanya jangan dia bisa pakai arwah iya tapi gaga gaga sama bapak bagus sama ganteng yang paling deket sama babe siapa pernah punya cerita masing-masing gak kalo misalnya bagus bagus ini ya gak gak eh ganteng ceritanya gimana kalo sama ada kenangan apa sama babe yang kocak atau yang hancur yang apa bebas yang yang kocak ya iya jadi kocak banget nah bukan itu lampu lifetime apa sih udah udah ini mau dulu nih dengerin ayo dengerin kita dengerin apa gaga apa gak jadi dulu lagi di cafe tuh ga di cafe sih di restoran pengen surprisein babe kurang tahun abis itu dilucuin babenya sama pelayarnya juga apa namanya nge emosiin babe gitu lah terus nge emosiin gue juga emosi terus mn dateng terus surprise gitu surprise gitu ini wah itu ceritanya tuh awan dari bagus 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 deket banget deket banget ada cerita apa nih jadi aku kan suka aku kan pengen jadi sutradara nih kamu pengen jadi sutradara iya jadi suka sharing-sharing bareng sama babe gitu kadang-kadang juga suka lu ngapain sih bang lunjuk-lunjukin ini tadi ada di tv sendiri oh seneng masuk tv babanya ya terus mau masuk final kan gabisa terus jadi suka sharing-sharing bareng kadang-kadang suka nge-prank bareng ngerjain orang bareng gitu ngerjain yang paling ngerjain ya makanan ngerjain masang ubin masang ubin apa pernah apa gitu ngelakuin apa gitu ya banyak gak ngejual gak jual-jual banyak tapi ngelakuin ngelakuin melakukan sesuatu kegiatan ini kivil nge-baling halo lu disini liat gua disitu iya jauh-jauh sama anak sendiri kayak musuhan duduk sama anak deket situ udah enggak supirnya kalau kira ditarik marah senior kalau junior boleh Oh gitu udah ini sini dulu eh mau kemana sih ini pakai muter sini muternya kesono lewat-lewat sini astagruh aja muter lagi nih nggak lewat depan ya udah boleh dah lewat mana nih udah gue bukain kesono sini aja nih uh lewat 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 astagruh aja bener ya gue dikerjain hari ini dah jadi apa tanda tangan ini tanda tangan apa apa sih Bapak Gagak di rumah bisa serius nggak bisa kapan-kapan seriusnya lagi ngapain tapi galak-galak pernah di omelnya nggak pernah kalau lagi nggak sholat tapi harapannya nih Bang Komeng sama bagus sama Gagak apa harapannya seorang ayah pengen gimana saya nggak punya harapan ya ya karena harapan tuh juara empat satu maksudnya kepengennya ini anaknya Aduh gue udah rapi gini dari tadi nih yang tahu Hah yang tahu ya ini kan bapaknya ini bukan itu ya pengacara saya oh kemarin pak saya nggak terima digobong lagi Alhamdulillah nggak setruk Alhamdulillah ditanya lu harapannya apa terhadap anak-anak lu kelahan Pak berdoanya apa misalnya untuk anak-anak lu doa apa ya eh buat doanya apa buat anak-anak lu harapannya apa ini lama-lama logo gue 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 udah buat makin marah ini yaudah harapannya Bang Jarwo deh buat komeng apa harapannya buat Bang Komeng harapannya iya anak-anak enggak bukan harapan gue buat lu iya anak-anak siapa yang ngarepin nih ini anak-anak lu tadi lu ditanya harapan tentang anak lu lu nggak ngomong tahu tahu sekarang enggak jadi pada puyeng ya kalau gini kita yang bubar sendiri harapan ini udah dari Bang Jarwo apa ya harapan gua sama Komeng udah habis dia selalu waktu lucu kemudian lu bisa diam enggak pak habis habis udah begini dah sebelum kita pamit Fiki ada pesan-pesan UNESCO bilang hari UNESCO ini UNESCO UNESCO itu apa UNESCO itu organization biasanya kalau yang mau pesan-pesan besokannya meninggal besokannya meninggal pesan terakhir apa enggak biasanya kita nggak tahu ya kita tunggu ya abis tayangan ini ya berarti kalau yang mau pesan-pesan besoknya meninggal udah gak usah pesan-pesan udah udah hari ini kita yang dikerjain terus sama Bang Komeng biar Bang Komeng sehat terus bagus ganteng makasih Bang Jarwo makasih semoga sukses semuanya nanti cerita yang belum kelar hari ini kita undang lagi beliau oke gak ada yang selesai gak ada gue bilang gue undang lagi gak usah berarti saya yang undang iya boleh undang ke situ gantian karena saya mau nyunatin kalau gitu sampai ketemu lagi di Okebo siap ya ya